saya mulai dulu ya tadi belum mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu kita mulai diskusinya jadi materinya sudah di share juga tadi temannya saya sudah upload di learning tapi mungkin kalian belum bisa akses dan kelompok 5 sudah men-share di WA group kita dan videonya juga sudah di share di WA group langsung saja saya berikan kepada moderator untuk memandu jalannya diskusi kepada Renita saya persilakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman Baiklah teman-teman ini Renita akan menjadi moderator pada kelompok presentasi hari ini yang mana akan kita akan membahas tentang normalitas nah untuk presentasi pertama yaitu akan dipaparkan oleh saudari Dina Karolina saudari dan dilanjutkan lagi oleh Siti Baiklah kepada pemateri saya persilahkan Baiklah terima kasih kepada saudari moderator disini kami akan menjelaskan tentang uji normalitas data dan uji homogenitas data dimana yang pertama saya akan menjelaskan tentang uji normalitas data nah untuk uji normalitas data ini kita ada memiliki beberapa rumus untuk mencarinya yang pertama itu kita menggunakan rumus uji kolmogorab smirnov yang kedua uji lilipors dan yang ketiga yaitu kai kuadrat nah yang pertama kita akan menggunakan rumus kolmogorab smirnov dimana untuk menggunakan rumus uji kolmogorab smirnov ini kita digunakan apabila data yang diuji berupa data tunggal atau bukan berbentuk interval nah konsep dasar dari uji uji ini adalah dengan membandingkan distribusi data dengan distribusi normal baku dimana distribusi normal baku ini didistribusikan ke dalam bentuk z-core nah langsung saja untuk mencarinya kita langsung ke contohnya disini kami mempunyai satu contoh dimana diperoleh satu diperoleh data penelitian tentang kemampuan berpikir kreatif dari 20 siswa sebagai berikut nah disitu sudah ada skor kemampuan berpikir kreatifnya yaitu ada datanya 35 37 40 sampai lain seterusnya nah untuk dengan menggunakan uji normalitas kolmogorab smirnov ini diperoleh perhitungan sebagai berikut langkah pertama yaitu menentukan hipotesis uji normalitas data dimana H0 sama dengan data berdistribusi normal dan untuk H1 nya yaitu data tidak berdistribusi normal nah untuk hipotesis statistik normalitas datanya yaitu H0 sama dengan D hitung sama dengan D tabel dan untuk H1 nya itu D hitung lebih besar dari D tabel langkah kedua yaitu menghitung min dan standar deviasi data dengan menggunakan tabel bantu nah disitu kita lihat ada tabel tabel bantu dimana kita akan mencari harga sigma fi kali xi dan sigma f xi min x bar kuadrat nah disitu ada kolom kedua yaitu data sampelnya kita masukkan datanya kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar dari mulai dari 35 37 dan seterusnya dan kolom ketiga yaitu ada frekuensinya kita masukkan frekuensi dari 35 yaitu 1 dan seterusnya dan kolom keempat yaitu fi kali xi nah kita kalikan frekuensi dan data sampelnya dimana 1 kali 35 yaitu 35 dan seterusnya kolom kelima itu ada xi min x bar atau nah sebelumnya kita akan mencari x bar nya atau rata-ratanya terlebih dahulu untuk mencarinya untuk rumus rata-ratanya rata-rata data itu x bar sama dengan sigma f xi per n nah dari data tersebut kita sudah mendapatkan sigma f i x itu ada 1242 per n datanya itu ada 20 jadi 1242 kita bagi dengan 20 maka hasilnya 62,10 nah maka disitu sudah didapatkan rata-ratanya jadi datanya kita langsung kita kurangkan 35 dikurang 62,10 jadi hasilnya min 27,1 nah untuk kolom terakhir yaitu f xi min x bar kuadrat langsung saja pada kolom kelima itu kita kuadratkan lalu kita kalikan dengan frekuensinya dimana kita mendapatkan hasil 734,41 begitu pun seterusnya nah karena disini kita mencari standar deviasinya maka disini data dari frekuensi xi min x bar kuadrat itu kita jumlahkan maka mendapatkan hasil 5147,8 jadi disitu mencari standar deviasinya dengan menggunakan rumus akar sigma f x min x kuadrat per n min 1 jadi dari x dari yang pertama sigma f x min x berkuadrat itu kita mendapatkan hasil 5147,8 per datanya yaitu 20 dikurang 1 jadi maka hasilnya 16,46 nah situ standar deviasinya sudah kita dapatkan langsung saja untuk mencari langkah ketiga yaitu mencari amex-nya dimana untuk mencari amex-nya itu menggunakan tabel bantu untuk tabel bantunya sini kita lihat pada kolom pertama itu data sampelnya 35,37 dan seterusnya yang selanjutnya frekuensinya kita masukkan lagi dan kolom ketiga yaitu ada proporsinya dimana untuk mencari proporsi disini adalah frekuensi dibagi dengan n dimana frekuensi pertama yaitu 1 kita bagi n-nya yaitu 20 datanya jadi 1 dibagi 20 yaitu 0,05 begitu pun dengan baris seterusnya nah yang selanjutnya yaitu proporsi kumulatif langsung saja kita tambahkan pada kolom ketiga proporsinya 0,05 kita tambahkan ke baris kedua yaitu 0,05 maka proporsi kumulatif untuk baris kedua itu mendapatkan hasil 0,10 nah untuk kolom kelima yaitu ZI dimana untuk mencari ZI ini kita memakai rumus XI min X bar per S nah untuk XI-nya kita dapatkan sampelnya 35 dan untuk S bar-nya atau rata-ratanya sudah kita dapatkan tadi hasilnya maaf hasilnya 62,10 dan per standar depiasinya standar repiasinya tadi 16,46 maka 35 dikurang 62,10 per 16,46 maka hasilnya min 1,6464 nah disitu seperti selanjutnya seperti itu caranya dan untuk Z tabelnya kita lihat saja di tabel Z ZI data dari ZI misalnya yang pada pada baris pertama itu min 1,6464 kita lihat pada tabel Z maka hasilnya didapatkan 0,0495 hasil dari Z tab itu tabel itu merupakan pencarian dari ZI di tabel Z yang telah saya jelaskan di video nah untuk selanjutnya itu mencari A1 terlebih dahulu kita mencari A1 dulu untuk mengetahui A0 dari hasil A1 tersebut jadi A1 dulu didahulukan rumus A1 itu adalah KP dikurang dengan Z tabel jadi pada baris pertama yaitu KP nya 0,05 kita kurangkan dengan Z tabelnya jadi 0,05 dikurang 0,0495 maka hasilnya didapat 0,005 dan begitu pun baris seterusnya dan selanjutnya untuk mencari A0 nya yaitu dengan rumus proporsi dikurang dengan A1 jadi disini proporsi pada baris pertama yaitu 0,05 dikurang dengan A1 nya 0,05 maka hasilnya didapat 0,0495 jadi itu untuk seterusnya nah karena disini kita mencari A max nya maka dilihat pada kolom A0 dan kolom A1 itu kita lihat data yang terbesar A yang paling terbesar dimana disini kita dapatkan A max nya yaitu 0,1099 jadi disini sudah kita dapatkan A max nya yaitu 0,005 nah selanjutnya kita akan mencari untuk date tabelnya dimana date tabelnya disini kita mendapatkan N nya 20 dan alpha nya 0,05 maka diperoleh hasilnya 0,294 hasil 0,294 itu bisa dilihat dengan tabel kolmogorov smirnov yang telah saya jelaskan di video nah jadi kita selanjut langkah terakhir kita menarik kesimpulan dimana A max nya itu lebih kecil dari date tabel atau bisa disebut 0,199 itu lebih kecil dari 0,294 maka hak 0 nya itu diterima kesimpulannya adalah data hasil berpikir kreatif dari 20 siswa berdistribusi normal nah yang selanjutnya yaitu uji lily force dimana untuk uji lily force ini dikembang itu memiliki beberapa persyaratan sudah langsung saja dilihat disitu bisa kalian baca sendiri karena kita kekurangan waktu dan langsung saja kita ke contohnya nah untuk contohnya ini kita ada satu yaitu dengan menggunakan data pada tabel sebelumnya diperoleh perhitungan normalitas data dengan menggunakan uji lily force sebagai berikut langkah pertama yaitu menentukan hipotesisnya dimana H0 itu data berdistribusi normal dan H1 data tidak berdistribusi normal dan untuk hipotesis statistiknya yaitu H0 sama dengan L0 sama dengan L-tabel dan untuk H1 nya L0 lebih lebih besar dari L-tabel yang kedua langkah kedua menentukan harga L0 nya dengan menggunakan tabel bantu disitu ada tabel bantunya kita masukkan data X nya X Y nya seperti tadi frekuensinya seperti tadi dan kita masuk ke kolom keempat yaitu frekuensi kumulatif dimana disitu kita langsung saja masukkan data frekuensi disitu satu kita tambahkan satu baris baris ke satu pada frekuensi ke baris kedua kita tambahkan jadi dua jadi untuk baris kedua frekuensi kumulatif itu hasilnya dua begitu pun dengan baris seterusnya nah langkah ke kolom kelima yaitu mencari Z I dimana untuk mencari Z I ini sama dengan seperti tadi yaitu dengan menggunakan rumus X min X bar per S nah sudah didapatkan X nya disini ada 35 kita kurangkan dengan rata-rata hasilnya tadi yaitu 62,10 per S nya standar deviasi standar deviasi tadi adalah hasilnya 16,46 maka 35 dikurang 62,10 per 16,46 hasilnya min 1,65 begitu pun mencari Z seterusnya dan kolom selanjutnya yaitu Z tabel pada Z tabel ini kita lihat nilai pada Z itu kita lihat pada tabel Z maka min 1,65 itu hasilnya 0,4505 dan begitu pun seterusnya dan untuk kolom selanjutnya yaitu frekuensi mutlak Z E nah untuk kolom yang ini kita cari dengan menggunakan rumus 0,5 min Z tabel apabila bertanda negatif dan untuk 0,5 plus Z tabel untuk bertanda positif jadi 0,5 kita lihat nilai Z itu ada min dan untuk Z tabel jadi 0,5 itu dikurang pada nilai Z tabel jadi 0,4505 maka 0,05 dikurang dengan 0,4505 maka hasilnya disitu 0,0495 nah untuk contoh selanjutnya itu nilai positif pada baris ke-8 disitu ada pada Z itu positif maka 0,5 itu ditambah dengan nilai Z tabel jadi 0,05 ditambah 0,0199 maka hasilnya 0,5199 nah begitu pun mencari yang lain pada baris lainnya selanjutnya itu mencari S mutlak Z di mana untuk mencari S mutlak Z itu menggunakan rumus frekuensi kumulatif per n di mana pertama frekuensi kumulatifnya itu ada satu kita kita bagikan dengan datanya 20 jadi 1 dibagi 20 yaitu 0,05 00 nah begitu pun mencari baris terusnya nah yang terakhir yaitu frekuensi mutlak Z min dikurang S mutlak Z jadi kita kurang saja 0,0495 itu kurang dengan 0,0500 jadi hasilnya nah maka dari karena disini kita mencari L0 atau maaf LO nya mutlak Z jadi dengan mengambil harga mutlak besar yang disebut liliford observasinya atau LO nya jadi disini kita cari di kolom terakhir itu yang terbesar yaitu 0,199 jadi kita dapat LO nya itu 0,199 nah langkah selanjutnya yaitu kita maaf langkah selanjutnya kita minta mencari L table oh iya maaf kita mencari L table nya disini L table nya mencari L table nya dimana N nya sudah didapat 20 sehingga LO nya sama dengan 0,190 nah disitu sudah didapat LO nya itu 0,190 dicari dengan menggunakan table liliford jadi kita langsung saja yang terakhir tarik kesimpulan karena L 0 nya itu lebih kecil dari L table atau 0,199 itu lebih kecil dari 0,190 maka H 0 itu diterima kesimpulannya adalah data berdistribusi normal yang terakhir yaitu uji kai kuadrat dimana untuk menguji kai kuadrat ini membandingkan antar data empirik atau data harapan langsung saja ke contohnya terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Di mana di situ intervalnya sudah ditulis 45 sampai dengan 49 dan seterusnya. Frekuensinya di situ ada 3, 6, 10, dan seterusnya. Dan untuk data XI-nya, kolom ketiga, itu kita mencari nilai tengahnya. Di antara 45 sampai 49 itu nilai tengahnya 47. Begitupun dengan baris seterusnya. Dan langkah selanjutnya yaitu FI kali XI. Kita kalikan saja nilai frekuensi dengan XI-nya. 3 dikali 47 maka hasilnya 141. Begitupun dengan baris seterusnya. Dan pada kolom kelima yaitu XI min X bar kuadrat. Nah di situ tadi belum kita dapatkan nilai rata-ratanya maka kita cari nilai rata-ratanya terlebih dahulu. Di mana untuk mencari-nya dengan rumus X bar sama dengan sigma FI per N. Di mana sigma FI-nya itu 3020 per 50 datanya. Jadi hasilnya 60,40. Maka diketahui untuk rata-ratanya itu 60,40. Nah jadi kita kalikan nilai X-nya 47 dikurang 60,40. Nah di situ kita kuadratkan hasilnya. Jadi hasilnya 179,56. Nah pada kolom terakhir yaitu F XI min X bar kuadrat. Kita langsung kalikan. Pada kolom kelima itu kita kalikan dengan frekuensinya. Jadi nilai yang pertama yaitu 179,56 dikali dengan frekuensi 3. Jadi hasilnya 538,68. Begitupun seterusnya. Nah karena sudah diketahui, jadi kita selanjutnya mencari standar depiasi datanya. Nah untuk mencari standar depiasi datanya kita memakai rumus akar sigma F X min X bar kuadrat per N min 1. Jadi sama dengan nilai sigma F X min X bar kuadratnya itu, yaitu sudah didapat pada tabel 1972 per 50 min 1. Maka hasilnya 6,34. Nah karena kita sudah mendapatkan standar depiasinya, langkah selanjutnya yaitu menghitung harga kai kuadrat dengan menggunakan tabel. Untuk menghitung data kai kuadratnya, disini sudah ada tabelnya. Yang pertama interval, sudah masukkan lagi intervalnya. Untuk kolom kedua itu frekuensi. Kolom ketiga itu tepi kelas. Dimana untuk mencari tepi kelas ini yaitu nilai pada awal 45 itu kita kurangkan dengan 0,5. Maka hasilnya 44,5. Begitupun dengan seterusnya. Pada kolom keempat, yaitu mencari ZI. Dimana untuk mencari ZI ini tadi, rumusnya hampir sama. Yaitu tepi kelas dikurang X bar per S. Dimana tepi kelasnya itu ada 44,5. Kita kurangkan dengan rata-rata yang sudah didapat tadi, 13,4 per standar deviasinya yaitu 6,34. Maka hasilnya min 2,51. Begitupun pada baris seterusnya. Yang selanjutnya pada Z-tabel. Kita lihat hasil dari ZI, nilai sampel ZI itu kita lihat pada Z-tabel. Maka hasilnya 0,494. Begitupun dengan baris seterusnya. Dan pada kolom selanjutnya yaitu FZI. Dimana untuk mencari FZI ini, kita memakai dengan rumus 0,50. Dikurang Z-tabel apabila ZI-nya itu bertanda negatif. Sebaliknya 0,50 itu kita tambahkan dengan Z-tabel apabila ZI-nya itu bertanda positif. Sebagai contohnya, nilai ZI di sini yang pada baris pertama yaitu min 2,51. Maka itu dikurang. Jadi, 0,50 itu dikurang dengan nilai Z-tabel pada baris pertama yaitu 0,494. Maka hasilnya 0,006. Begitupun pada baris seterusnya. Dan pada kolom selanjutnya itu kita mencari LI. Dimana untuk mencari rumus LI ini, kita kurangkan kolom pada FZI itu pada baris pertama kita kurangkan dengan kolom baris ketiga. Jadi, 0,006 dikurang 0,0427. Maka hasilnya 0,0367. Dan begitu pun pada baris seterusnya. Yang selanjutnya kita mencari FE-nya. Untuk mencari FE-nya di sini kita memakai rumus LI dikali dengan N. Maka LI yang pertama itu 0,0367 kita kalikan dengan 50 datanya. Maka hasilnya 1,835. Begitupun dengan baris seterusnya. Dan pada kolom terakhir yaitu FE min F0 kuadrat per FE. Nah, untuk mencari yang rumus ini. Kita langsung saja nilai FE-nya 1,835. Kita kurangkan dengan frekuensinya 3. Kita kuadratkan per. Dikurang lagi 1,835. Maka hasilnya 0,74. Begitupun pada baris seterusnya. Nah, karena kita di sini mencari kai kuadratnya atau C kuadratnya berarti data yang kolom terakhir ini kita tambahkan menjadi hasilnya 5,32. Maka di situ kita dapatkan C kuadrat hitungnya yaitu 1,532. Nah, untuk selanjutnya kita mencari C kuadrat tabel. Di mana kita sudah mendapatkan derajat kebebasannya yaitu 6. Kita kurangkan dengan 1. Maka hasilnya 5. Sehingga C kuadrat 0,05 bagi 5 yaitu 11,07. Kita lihat pada tabel kai kuadratnya. Yang selanjutnya kita tarik kesimpulan. Karena harga C kuadrat hitung lebih kecil dari C kuadrat tabel atau 5,32 itu lebih kecil dari 11,07. Sehingga H0-nya itu diterima. Jadi kesimpulannya adalah data pada penelitian kompetisi kepala sekolah berdistribusi normal. Itulah pemaparan dari saya. Terima kasih. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Karlina atas pemaparannya. Selanjutnya untuk pemateri kedua yang itu akan diteruskan oleh Saudari Dina. Kepada Dina Oktarina saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan pemaparan di mana Saudari Karina tadi menjelaskan tentang uji normalitas data. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji homogenitas data. Di mana uji homogenitas data adalah merupakan uji untuk memberikan informasi bahwa data penelitian masing-masing kelompok data berasal dari populasi yang tidak berbeda jauh keragamannya. Hasil uji homogenitas yang baik apabila hasil uji tersebut memiliki simpangan N masinya mendekati angka 0. Uji ini dilakukan sebagai salah satu syarat uji statistik parametrik. Di antaranya yaitu uji T, uji rekresi, dan uji ANAVA. Di sini ada dua model untuk menguji homogenitas data. Yang pertama yaitu uji homogenitas untuk dua kelompok data dan uji homogenitas data untuk dua kelompok data atau lebih. Untuk uji homogenitas dua kelompok dapat menggunakan uji T dan uji F. Sedangkan untuk data dua kelompok atau lebih bisa menggunakan uji yang sering digunakan dengan uji HADLEI F dan uji BARTLEIT. Di sini langsung saja saya akan menjelaskan tentang uji T untuk homogenitas sampel dependen. Di mana uji T untuk uji homogenitas sampel dependen adalah untuk menguji asumsi homogenitas varian dari dua data pada kelompok kelas yang berasal dari kelompok atau sampel yang sama. Di sini kalian bisa melihat rumusnya. Rumus uji T untuk homogenitas yaitu T sama dengan buka kurung S1 dikurang SI, akar dari N dikurang 2, dibagi akar dari 4 S1 dikurang SI, buka kurung 1 dikurang R2, X1, X2. Di mana S1 ini memiliki arti yaitu standar depiasi tinggi dari varian populasi, sedangkan SI ini adalah standar depiasi rendah dari varian populasi. Di sini selanjutnya yaitu prosedur untuk melakukan tes homogenitas uji T pada sampel dependen. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis uji homogenitas terlebih dahulu. Yang kedua yaitu mencari harga tentang materi saya tadi, yaitu prosedur untuk melakukan tes homogenitas uji T pada sampel dependen. Yang pertama yaitu menentukan hipotesis uji homogenitas. Yang kedua yaitu mencari harga standar depiasi. Yang kedua yaitu mencari harga standar depiasi. Dengan rumus. Di makalah atau di video yang setelah kami pakekan. Yang selanjutnya yaitu mencari harga standar depiasi kelompok dengan rumus. Kalian bisa juga lihat rumusnya. Di sini kami mempunyai contoh di mana diperoleh data penelitian dari dua model pembelajaran untuk diuji homogenitas data sebagaimana di bawah ini. Di sini terdapat skor model TGT dan ceramah. Model TGT ini terdapat angka 5, 7, sampai seterusnya. Sedangkan yang ceramah ini terdapat 3, 5, 7, 7, sampai seterusnya. Dengan menggunakan prosedur atau langkah uji homogenitas uji T diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut. Yang pertama yaitu hipotesis uji homogenitas uji T. H0 sama dengan data memiliki varian yang sama atau homogeni. Yang kedua yaitu H1 sama dengan data tidak memiliki varian yang sama atau homogeni. Hipotesis statistik. Di sini kami mempunyai tabel di mana harga sigma X1, sigma X1 kuadrat, sigma X2 kuadrat, sigma X1, X2. Di mana yang X1 ini terdapat angka 5, 7, sampai seterusnya. Dan begitu juga X1 kuadrat, X2, X2 kuadrat, X1, dan X2. Kalian bisa menggunakan rumus yang saya sudah sebutkan tadi di mana SI sama dengan akar dari sigma X1 kuadrat dikurang sigma XI kuadrat per N dibagi N dikurang 1. Di mana sigma X1 kuadrat ini, kalian bisa melihat tabelnya atau yang kurang paham bisa melihat video pemaparan dari kami. Yaitu terdapat angka 5,65 dikurang 73 per 10 kuadrat, dibagi 10 dikurang 1, yaitu hasilnya 1,90. Begitu juga untuk mencari S2-nya sama dengan, sama seperti rumus yang saya sebutkan tadi. Yang keempat yaitu untuk harga rata-rata standar depiasi S dan S, yaitu kita bisa menggunakan rumus yang keempat di mana rumus tersebut adalah S, X bar 1 sama dengan S1 dibagi akar dari N. Yaitu yang hasil dari S1 tadi, 1,90 dibagi akarnya akar dari N tersebut adalah 10, dan hasilnya sama dengan 0,60. Dan begitu juga untuk mencari S, X bar keduanya. Yang kelima yaitu harga korelasi antara X1 dan X2. Teman-teman bisa juga melihat rumus yang saya sebutkan tadi. Di sini yaitu Rx1, Y2 sama dengan 470 dikurang, buka kurung 73, tutup kurung. Mohon maaf teman-teman, kalian bisa juga melihatnya. Dan yang keenam yaitu mencari harga T, dengan menggunakan rumus yang saya sebutkan tadi. Yang ketujuh yaitu mencari harga T di mana Dk sama dengan N dikurang 2 sama dengan 10 dikurang 2 sama dengan 8. Sehingga T0,058 sama dengan 2,31. Untuk menarik kesimpulan, karena harga T hit lebih kecil dari T atau 0,47 lebih kecil dari 2,31, maka H0 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Untuk teman-teman yang masih agak kurang paham, bisa melihat pemaparan dari video kami. Yang selanjutnya yaitu B, UJF atau PISER. Uji homogenitas dengan menggunakan UJF adalah dengan cara membandingkan antara varian terbesar dan varian terkecil. Ada pun langkah-langkahnya tidak jauh beda dari yang saya jelaskan tentang UJT tadi. Yang pertama yaitu menentukan UJF hipotesis homogenitas, mencari nilai rata-rata masing-masing kelompok, mencari varian data masing-masing kelompok dengan menggunakan rumus, dan mencari nilai F hit dengan menggunakan rumus, F hit sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Langsung saja ke contoh. Langsung saja, di sini berdasarkan contoh 7.3 diperoleh hasil perhitungan dengan menggunakan UJF. Langsung saja ke tabel harga sigma X1 dikurang X bar 1 kuadrat dan X2 dikurang X bar 2 kuadrat. Di sini terdapat kelompok A dan kelompok B. Di mana X1 ini terdapat angka 5, 7, 8, dan seterusnya. Dan angka X1 dikurang X bar 1 kuadrat, X2 begitu juga. Berdasarkan tabel diatas, diperoleh varian pada kelompok A dan B. Yang mana varian data kelompok A sama seperti yang tadi kita menggunakan rumus, di mana SA kuadrat sama dengan sigma X1 dikurang X bar 1 kuadrat dibagi N dikurang 1. Sama dengan 32,1 dibagi 9 dan hasilnya 3,57. Begitu juga untuk mencari varian kelompok pada kelompok B. Yang keempat yaitu menghitung nilai F hit dengan menggunakan rumus yang saya sebutkan tadi, yaitu varian terbesar dibagi varian terkecil. Jadi hasil yang kelompok A tadi, 3,57 kita bagikan dengan 1,83 dan hasilnya 1,95. Yang terakhir yaitu mencari harga F tab di mana deka pembilang sama dengan N dikurang 1, sama dengan 10 dikurang 1, sama dengan 9. 9 ini termasuk ke varian terbesar dan deka penyebut. Sama dengan N1, sama dengan 10 dikurang 1, sama dengan 9. Maaf, teman-teman. Kok sama? Aneh kok sama? Saya ulangi, mencari harga F tab di mana deka pembilang sama dengan N dikurang 1, sama dengan 10 dikurang 1, sama dengan 9 adalah varian terbesar dan deka penyebutnya N dikurang 1. Sehingga harga F tab 0,0525 sama dengan 3,18. Yang terakhir yaitu menarik kesimpulan di mana harga F tab lebih kecil dari F tab 0,0529 atau 1,95 lebih kecil dari 3,18. Maka HO diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Mohon maaf, teman-teman, kalau banyak kesalahan dalam saya, karena disini saya masih belajar dan saya masih kurang paham juga. Terima kasih kembali ke moderator. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemateri ketiga dari Saudari Siti. Kepada Saudari Siti, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Siti Zulaiha, sebagai pemateri terakhir akan menjelaskan tentang uji homogenitas dengan uji F. Max Harley dan uji Bartlett. Adapun yang bagian C itu adalah uji F. Max Harley. Uji ini adalah uji homogenitas yang paling sederhana diantara uji homogenitas lainnya. Karena uji ini dilakukan dengan cara membandingkan antara varian terbesar dan varian terkecil dari dua data atau lebih. Karakteristik dari uji ini yaitu pertama dapat digunakan untuk uji homogenitas pada uji T sampel independen. Dan yang kedua dapat digunakan untuk menguji data kelompok lebih dari dua. Adapun rumus yang dipakai pada uji ini yaitu F. Max sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Langkah-langkah dalam menggunakan uji ini, yang pertama kita harus menentukan hipotesis homogenitasnya dulu. Yang kedua kita mencari standar defiasi terbesar dan terkecil pada masing-masing data dengan menggunakan tabel bantu. Yang ketiga mencari harga F. Max stable dengan cara di mana deka pembilangnya sama dengan N kurang 1 untuk varian terbesar dan deka penyebur N kurang 1 sama dengan N kurang 1 untuk varian terkecil. Terakhir yaitu mengambil kesimpulan dengan membandingkan harga F. Max hitung dan F. Max stable terima H0 apabila F. Max hitung kurang dari F. Max stable. Berikut ini adalah contoh dari uji F. Max Harley. Soalnya diperoleh data peneliti dengan pengaruh gaji dan aplikasi diri terhadap kepuasan kerja. Masing-masing data penelitian dapat dilihat pada tabel. Pada tabel ini ada tiga data yaitu data gaji, data aplikasi diri, data kepuasan kerja. Teman-teman bisa lihat pada tabel. Pada data satu yaitu gaji ada data 40, 25, 33, dan seterusnya. Data kedua aplikasi diri ada 41, 24, dan seterusnya. Data ketiga yaitu kepuasan kerja pada 34, 25, dan seterusnya. Selanjutnya kita mencari langkah-langkah dalam uji F. Max Harley. Yang pertama kita harus menentukan hipotesis homogenitasnya. Di mana kita ketahui bahwa H0 itu adalah data yang memiliki variansi yang sama atau bersifat homogen. Dan sedangkan H1 itu adalah data yang tidak memiliki variansi yang sama atau bersifat heterogen. Jadi didapatkan hipotesis statistiknya itu H0 adalah omega 1 pangkat 2 sama dengan omega 2 pangkat 2 sama dengan omega 3 pangkat 2. Dan H1-nya adalah omega 1 pangkat 2 tidak sama dengan omega 2 pangkat 2 tidak sama dengan omega 3 pangkat 2. Selanjutnya langkah kedua yaitu menentukan harga standar depiasi masing-masing kelompok. Maka kita mencari harga X1, X1 kuadrat, X2, X2 kuadrat, X3, dan X3 kuadrat. Untuk data X1 itu data gaji tadi dimasukkan dalam tabel 40, 25, 33, dan seterusnya. Untuk X2 ini adalah data aplikasi dirinya yaitu 41, 24, dan seterusnya. Sedangkan untuk data 3 ini untuk kepuasan kerja dimasukkan dalam tabel 34, 25, dan seterusnya. Sudah dimasukkan dalam tabel, maka kita cari dulu X1 kuadratnya. Kan X1 data dari X1 tadi 40, maka didapatkan X1 kuadratnya adalah 1600, dan 25 itu X1 kuadratnya adalah 625, dan seterusnya. Sama juga untuk data X2, X3 kita cari juga X2 kuadratnya dan X3 kuadratnya. Kalau sudah cari, maka didapatkan sigma dari X1 adalah 270, sigma dari X1 kuadrat adalah 7724, sigma dari data kedua atau X2 adalah 286, sigma dari X2 kuadrat adalah 8482, dan sigma dari data ketiga adalah 274, sigma dari X3 kuadratnya adalah 7896. Masing-masing ini dimasukkan dalam standar depiasi data S1, yaitu akar dari X1 kuadrat dikurang X1 kuadrat, X1 kuadrat per 10 dibagi 10 kurang 1. Dimasukkan dalam rumus X1 kuadrat tadi, 7724 dikurang X1 kuadrat adalah 270 dikurang 10, jumlah datanya tadi 10. Dikurang 10 dikurang 1, dibagi ke 10 kurang 1. Hasilnya itu 6,94. Didapatkan S1-nya adalah 6,94. Selanjutnya kita cari juga S2 dan S3-nya. Sama seperti yang S1 tadi, masukkan dalam rumus. Akar dari 8482 dikurang 286 pangkat 2, dibagi 10, dibagi 10 kurang 1, hasilnya yaitu 5,80. Untuk S3-nya sama, masukkan lagi 7896 dikurang 274 pangkat 2, dibagi 10, dibagi 10 kurang 1, sama dengan 6,57. Langkah ketiga, kita menghitung harga Fmax, yakni kita ketahui bahwa rumusnya tadi Fmax sama dengan varian terbesar dibagi varian terkecil. Kita lihat dari S langkah yang kedua tadi, varian terbesarnya terletak di S1, di mana 6,94, dan varian terkecilnya terletak di S2, 5,80. Masukkan dalam rumus, jadi Fmax sama dengan 6,94 dibagi 5,80, hasilnya yaitu 1,20. Langkah keempat, kita mencari harga F tabelnya, di mana di K untuk pembilang itu adalah N kurang 1, dimasukkan 10 dikurang 1, sama dengan 9 untuk varian terbesar, dan di K penyebutnya adalah sama, N kurang 1, sama dengan 10 kurang 1, sama dengan 9 untuk varian terkecil. Sehingga pada F tabel, didapatkan 0,05,99, itu adalah 3,18. Terakhir, kita menarik simpulan. Karena harga F hit kurang dari F tabel 0,05,99, atau 1,20 kurang dari 3,18, maka H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Yang terakhir, yaitu uji homogenitas dengan menggunakan uji Bartlett. Uji ini digunakan untuk menguji sampel yang berasal dari kelompok, dua kelompok atau lebih. Ada pun rumus yang dipakai dalam uji homogenitas uji Bartlett ini, yaitu X kuadrat sama dengan PN10 dikali B dikurang sigma dikali log kuadrat. Nah, ada pun langkah-langkah dalam menggunakan uji Bartlett ini, yaitu pertama kita menentukan hipotesis homogenitas. Yang kedua, kita menentukan varian data masing-masing kelompok dengan menggunakan rumus S1 kuadrat sama dengan sigma buka kurung X1 dikurang X1, X bar 1, langkah-langkah 2 dibagi N kurang 1. Langkah ketiga, mencari varian gabungan dengan menggunakan rumus S2 kuadrat sama dengan sigma DK dikali S2 kuadrat dibagi sigma DK. Langkah yang keempat, yaitu mencari S2 dan harga B. Untuk mencari harga B itu, rumusnya itu B sama dengan log S2 dikali ODK. Langkah ke-6, yaitu mencari harga X2 dengan rumus X2 sama dengan IN10 dikali B dikurang sigma DK dikali S2. Langkah selanjutnya, menentukan harga X2 kuadrat yaitu dengan cara DK sama dengan K dikurang 1. Terakhir, menarik kesimpulan dengan cara membandingkan harga X2 dan X2 kuadrat terima H0 apabila X2 kuadrat kurang dari X2 kuadrat. Berikut ini adalah contoh dari uji Barcliffe. Kita mengambil contoh tabel 11 yang tabel contoh soal Hedmax-Hardley tadi. Jadi langsung saja kita pertama-tama menentukan hipotesis homogenitasnya. Kita kan tadi contoh soal ini mengambil contoh soal Hedmax-Hardley tadi yang gaji, aplikasi diri, dan kepuasan kerja. Nah, teman-teman bisa ceknya lagi di makalah. Nah, selanjutnya kita menentukan uji hipotesis homogenitas. Sama seperti tadi, apabila H0 itu adalah data yang memiliki varian yang sama bersifat homogen, dan H1 itu data yang tidak memiliki varian sama atau bersifat heterogen. Didapatkan juga hipotesis statistiknya itu sama, H0 adalah omega-1 pangkat 2 sama dengan omega-2 pangkat 2, sama dengan omega-3 pangkat 2, dan H1 adalah omega-1 pangkat 2 tidak sama dengan omega-2 pangkat 2, tidak sama dengan omega-3 pangkat 2. Langkah kedua kita mencari harga rata-rata dan varian masing-masing kelompok menggunakan tabel bantu seperti ini. Kita mencari harga sigma X1, sigma X2, sigma X3, sigma X1 kurang X bar 1 pangkat 2, sigma X2 kurang X bar 2 pangkat 2, dan sigma X3 kurang X bar 3 pangkat 2. Langkah didapatkan dalam tabel X1 tadi kan data gaji 40, 25, 33, dan seterusnya, X2 tadi kan data kepuasan kerja, data epika sendiri 41, 24, 23, dan seterusnya, data ketiga yaitu kepuasan kerja tadi, data 34, 25, dan seterusnya. Kita cari data pertama dulu, X1. Cari X1 dikurang X bar, X1 dulu, sigma X1 adalah 270, X bar 1-nya adalah 27, di mana 270 dibagi dengan 10. Nah, maka didapatkan X1 dikurang X bar 1 pangkat 2, 40, itu adalah 169, yang data 25, yaitu 4, dan seterusnya. Sama seperti yang X1 tadi, untuk data kedua juga seperti itu, cari juga X2 dikurang X bar 2 pangkat 2. Nah, didapatkan bahwa sigma X2 adalah 286, dan X bar-nya atau rata-rata data 2 adalah 28,6. Didapatkan X2 kurang X bar 2 untuk 41 adalah 153,76, untuk 24 adalah 21,16, dan seterusnya. Sama saja, untuk data ketiga juga, kita cari sigma X2-nya adalah 274, X bar 3-nya adalah 27,4. Kan sama itu, agak dipercepat saja. Jadi, langsung saja dimasukkan dalam rumus, S1 kuadrat sama dengan, untuk data ke-1 tadi, 4.434,00 dibagi 9 adalah 48,22, S2 kuadrat adalah 3.302,40 dibagi 9 adalah 33,60, dan X3 kuadratnya adalah 388,40 dibagi 9 sama dengan 43,12. Langkah ketiga, mencari harga X gabungan kuadrat dengan menggunakan tabel bantu, di mana di sini ada kelompok data, ada X1, X2, X3, dan sigma. Selanjutnya ada data DK, SI kuadrat, log SI kuadrat, DK dikali log SI kuadrat, DK dikali SI kuadrat. Untuk data pertama, DK-nya adalah 9, SI kuadrat-nya adalah 48,22, mengambil dari data S1 kuadrat di atas tadi, dan untuk X2-nya itu DK-nya 9, SI kuadrat-nya adalah 33,60, X3-nya adalah DK-nya 9, SI kuadrat-nya 443,12, dan seterusnya teman-teman bisa melihat pada tabel. Maka didapatkan S gap kuadrat sama dengan, rumusnya tadi sigma DK dikali SI kuadrat dibagi, sigma DK sama dengan 1124,46 dibagi 27, hasilnya 41,65. Langkah keempat, kita mencari harga log S gabung, dan harga B, yaitu log X gabung kuadrat, rumusnya adalah log dikali 1,65 tadi, sama dengan 1,63, dan harga B adalah log S gabungan kuadrat dikali sigma DK, adalah masukkan 1,62 dikali 27, hasilnya 43,74. Nah, dari perhitungan di atas, kita mencari harga X kuadrat-nya adalah, di N10 dikali B kurang sigma D, DK dikali log S kuadrat, masukkan 2,30, 2,326 dikali 43,74 dikurang 43,56, hasilnya X kuadrat adalah 0,41. Langkah kelima ditentukan, kita menentukan harga X tabel kuadrat, yaitu DKK dikurang 1, 3 dikurang 1 sama dengan 2, sehingga didapatkan X tabel 0,052 kuadrat adalah 5,99. Terakhir, kita menarik kesimpulan, karena harga X itu kuadrat kurang dari X tabel 0,052 kuadrat, atau 0,41 kurang dari 5,99, maka dapat disimpulkan bahwa data memiliki varian yang homogen atau bersifat sama dari data ketiga kelompok, yaitu gaji, efekasi diri, dan kepuasan kerja bersifat homogen. Baiklah, teman-teman, itu saja yang bisa sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, teman-teman, mungkin itulah pemaparan dari pemateri. Pemateri terakhir, maka untuk pemaparan sudah selesai ya. Selanjutnya kita buka sesi tanya-jawab. Untuk sesi tanya-jawab, ada tiga penanya. Silakan, untuk yang ingin bertanya, saya persilahkan. mengirim ke partisipasi ya untuk pertanyaannya biar audiens yang lain juga bisa membaca. Baiklah, untuk yang ingin bertanya, kayaknya... Silakan, lanjut aja langsung, yang bertanya. Silakan, unmute dulu yang mau tanya tadi. Nanti baru kalau memang kurang jelas, baru ditulis ya. Silakan. Baiklah, kepadu saudari Tirda, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih pada saudari moderator. Pada uji homogenitas data, yaitu terdapat empat model dalam menguji data. Yang pertama adalah uji untuk homogenitas sampel dependen. Yang kedua, uji F atau Fisher. Yang ketiga ada uji Fmax, Fmax, Harley. Nah, di sini saya masih bingung antara bagaimana cara membedakan antara uji F atau Fisher dan uji F, Fmax, Harley tersebut. Bagaimana cara membedakan uji F dan uji Fmax, Harley. Baiklah, pemateri bisa dimengerti ya pertanyaannya. Lanjut, yang kedua itu kepada saudari Cici, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada saudari moderator. Izin bertanya. Pada uji F atau Fisher ini, saya ingin bertanya mengenai kesimpulan. Kan itu ada empat. Yang pertama itu, langkah cara pengujian homogenitas dengan menggunakan uji F itu kan ada empat. Yang pertama itu menentukan uji hipotesis homogenitas. Yang kedua itu mencari nilai rata-rata. Yang ketiga itu mencari varian. Dan yang ke... Nah, uji homogenitas ini. Jadi langsung ke inti... Baiklah, saudari Cici. Sepertinya ada kendala sinyal ya. Putus-putus soalnya. Nah, pada halaman 19 itu kan ada poin ke-6 itu menarik kesimpulan. Pada uji F. Yang ingin saya tanyakan itu kan ada menarik kesimpulan karena harga FHIT lebih kecil dari FTEF 0,0529 atau 1,95 lebih kecil dari 3,18. Maka HO diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal. Yang ingin saya tanyakan yaitu pada FHIT lebih kecil dari FTEF 0,0529. Itu FTEF 0,0529 itu atau emang rumus dari sana atau ada cara untuk mencarinya? Terima kasih, itulah pertanyaan dari saya. Kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada saudari Cici. Berarti yang ditanyakan yaitu apakah FTEF itu sudah ada ketentuannya atau... Atau ada cara untuk mencarinya? Baiklah, terima kasih. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir dari saudari Nino, saya persilahkan. Saudari Nino. Jika tidak ada respon, kita lempar ke yang... Lupa mic-nya. Silakan, Nino. Baiklah, saya Nino Kurniawati dari kelompok lima ingin bertanya. Di sini kan dijelaskan uji F. Max Hardley. Nah, uji ini adalah uji homogenitas yang paling sederhana di antara uji homogenitas lainnya. Nah, di sini ada karakteristik uji F. Max Hardley. Di antaranya kan, satu dapat digunakan untuk uji homogenitas pada uji test sampel independen. Yang kedua dapat menguji data kelompok lebih besar dari dua karena hanya membandingkan varian terbesar dan terkecil. Nah, uji F. Max Hardley ini kan dipandang kurang kuat tingkat akurasi dan presisi. Nah, jika dibandingkan dengan uji homogenitas lainnya. Nah, yang saya tanyakan, maksud dari tingkat akurasi dan presisi itu seperti apa ya? Nah, mengapa dia berbeda dengan uji homogenitas lainnya? Maaf saudara Nino, yang dimaksud dengan apa tadi? Tingkat akurasi dan presisi. Tingkat akurasi. Dan presisi. Pada uji F. Max Hardley. Karena kan ini katanya kurang kuat tingkat akurasi dan presisi jika dibandingkan dengan uji homogenitas lainnya. Baiklah, terima kasih kepada saudari Nino. Untuk penanya, dimohon jika berkenan bisa dikirim via chat ya pertanyaannya. Karena pemateri takutnya belum mencatat. Baiklah, selanjutnya sembari menunggu pemateri mencari jawaban, kembali ke dasar pengampu. Ibu, iya di acara ini sampai di setiap kita. Oke. Jadi, ada tiga pertanyaan ya? Iya, Bu. Jadi, kita tunggu dulu sampai pemakalanya mencari jawaban. Silakan teman-teman yang lain juga mencari jawabannya, kita diskusi ya. Jadi, tidak hanya pemakalanya saja ya. Karena materinya banyak, mari kita bantu ya. Silakan yang misalnya sudah bisa menjawab, bantu untuk pemakalanya. Oke. Kemudian, sembari menunggu, bisa dua menit lagi ya. Saya akan share screen sebentar ya, materi awal dulu ya. Oke. Kelihatan? Kelihatan, Bu. Oke, kelihatan. Kelihatan, Bu. Jadi, sebelum kita ke pengujian asumsi klasik ya, Oji Normalitas sama Homogenitas, kita ini dulu, kita belajar dulu bagaimana sih pengujian hipotesis ya. Bagaimana membuat hipotesis ya. Jadi, dari definisinya dulu ya, pengujian hipotesis itu pertanyaan yang merupakan jawaban sementara. Jadi, misalkan kalian penelitian ya, kalian punya pertanyaan penelitian kan? Mau apa sih? Mau menjawab juga kan? Nah, sebelum menjawab ya, kalian harus ada asumsi dulu. Misalkan, kalian pakai treatment ini di pembelajaran ini. Kalian sudah berdasarkan kajian teoritis ya, ternyata, apa namanya, dengan treatment ini akan meningkatkan hasil belajar. Nah, itu sudah asumsi awal. Itu hipotesis kalian. Nah, itulah namanya hipotesis. Jadi, dari misalkan, apa namanya, kajian teoritis dari masalah kalian, kalian harus mempunyai asumsi, ada pertanyaan, ada jawaban sementara. Itulah namanya pengujian hipotesis. Nah, asumsi yang kalian buat itu, ya, treatment ini akan positif hasilnya, itu harus diuji dulu. Diuji dengan apa? Dengan parameter-parameter populasinya. Nah, sedangkan hipotesis statistika itu ternyataan yang merupakan dugaan tentang parameter populasi. Misalkan, parameter apa? Apa namanya, varian, tadi ya. Atau min-nya, seperti itu. Atau standar deviasinya itu parameter populasinya. Nah, ada dua macam hipotesis. Tadi ada yang menyebut hipotesis 0, hipotesis H1, apa sih itu? Jadi, ada dua macam. Ada hipotesis 0, di mana hipotesis 0 ini adalah hipotesis yang kita asumsikan. Misalkan, tadi kita mau data yang kita ambil itu berdistribusi normal, maka asumsi awal kita, kita taruh di hipotesis 0. Bahwa, misalkan, dia berdistribusi normal. Berarti, tandingannya ada satu lagi, hipotesis alternatif. Hipotesis alternatif itulah yang tandingan tadi, hipotesis 0. Kalau dia satunya berdistribusi normal, berarti yang satunya berdistribusi tidak normal, tandingannya. kondisi ketiganya, itu parameter populasinya tadi, misalkan mu, kita ganti tetanya mu. Mu sama dengan 68,5, dan H1-nya berarti mu tidak sama dengan 68,5. Nah, ini uji dua pihak. Jadi, yang A dan B itu uji satu pihak, yang C itu uji dua pihak. Ini one tail, ini two tail. Jadi, kalau ada istilah kalian ketemu two tail, berarti dua pihak. Two tail test. Ini one tail test. Ini berarti satu uji satu pihak. Contohnya, bagaimana kalian menggunakan pengujian hipotesis, ini misalnya. Seorang pelatih mengklaim bahwa varian tinggi badan pemain sepak bola Indonesia minimum 20 cm. Nah, untuk membuat hipotesisnya, berarti kita ketahui dulu populasinya siapa, himpunan semua pemain sepak bola Indonesia. Karakteristiknya apa? Apa yang mau diuji ini? Tinggi badan. Kemudian parameternya apa? Parameter populasi yang teta tadi apa? Variance. Variance, kalau untuk dipopulasi, simbolnya apa? Sigma kuadrat. Kalau untuk disampel, dia S kuadrat. Nah, secara simbolik, klaim peneliti itu dapat kita tuliskan seperti ini. Klaim, klaimnya apa? Variance, sigma kuadrat itu lebih besar atau sama dengan 20. Minimum 20 cm. Berarti paling kecil 20. Berarti paling besarnya enggak tahu kan? Paling tingginya berapa enggak tahu. Berarti klaimnya itu tandanya lebih besar atau sama dengan 20. Nah, untuk kerumusan HO dan H1-nya, kita buat HO-nya varian siapa? Sama dengan 20. Sedangkan H1-nya apa? Variance-nya kurang dari. Seperti itu. Nah, kemudian klaimnya itu biasa terletak di H0. Jadi kita itu cenderung harus menerima HO. Jadi kesimpulannya, untuk penarikan kesimpulan, jika HO diterima, jika HO diterima, maka H1 ditolak. H1-nya ditolak. Kalau ini sudah diterima, berarti H1-nya ditolak. Jadi, klaim dari pelatih tadi diterima. Kenapa diterima? Karena klaimnya berada di sini. Ini, tanda hitam ini saya tandain. Biasa cenderungnya itu, klaimnya itu berada di H0. Selalu di H0. Kemudian, jika HO ditolak, jika HO ditolak, maka H1 diterima. H1 diterima berarti HO-nya di, berarti, apa, berarti klaimnya, klaimnya ditolak. Karena klaim kita berada di H0. Kalau H1 diterima, berarti klaim kita ditolak. Kenapa misalkan? Kalau H1-nya diterima, berarti, apa kesimpulannya? Tinggi varian dari tinggi pemain sepak bola itu kurang dari 20. Sedangkan, paling kecil itu 20. Tidak mungkin kurang dari 20, kan? Oke, gitu nalarnya ya. Nah, ini relasinya yang kalian harus ketahui. Kalau dia maksimum, berarti simbol untuk hipotesisnya kurang dari atau sama dengan. Kalau tidak lebih dari, sama juga. Kalau melebihi, pasti lebih dari. Minimum, berarti lebih dari atau sama dengan, dan seterusnya. Nah, ada dua kesalahan dalam pengujian hipotesis. Yang pertama, HO diterima, karena HO benar. Itu berarti keputusan yang benar. HO diterima, padahal HO-nya salah. Berarti ada kesalahan. HO-nya salah kok diterima sih? Salah kan? Kemudian HO ditolak, tapi HO-nya benar. Kok ditolak? Sesuatu yang benar, kenapa ditolak? Itu kesalahan tipe kedua. Itu tipe pertama. Kemudian, HO ditolak karena HO-nya salah. Itu keputusan yang benar. Jadi ada terdapat dua jenis kesalahan. Kesalahan tipe satu menolak HO, tetapi padahal HO-nya benar. Kesalahan tipe dua menerima HO, tetapi HO-nya salah. Silahkan kembali ke moderator untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman. Pemakala. Terima kasih kepada Dr. Pengampu telah menjelaskan. Selanjutnya kepada pematian dari audiens. Izi menjawab pertanyaan Cici, moderator. Baiklah. Pada saudari Carlina, saya persilakan menjawab pertanyaan dari saudari Cici. Untuk saudari Cici, saya perhatikan dan audiens lainnya juga menyimak. Oke, disini pertanyaan. Terima kasih pada saudari moderator. Oke, disini pertanyaan dari saudari Cici tadi. Pada bagian uji norma homogenitas dari uji app atau feature. Nah, disitu pada bagian enam ya. Pada bagian menarik kesimpulan, yaitu app hitung lebih kecil dari app table. Apakah itu sudah ketentuan nilai tersebut atau ada eh sudah ketentuan atau tidak. Seperti itu saudari Cici. iya, pemateri. Yang nilai dari 0,0 berapa? Dengan 29. Ya. Oke, disini itu kan app hitung atau app hitungnya sudah diketahui bahwa nilai dari app hitung itu 1,95. maka disitu app table-nya 3,18. Nah, untuk mengetahui 3,18 itu yaitu kita mencari nilai dari 0,5 dengan 25 itu pada table app. nah, di nilai 0,05 itu adalah alpha-nya dimana alpha-nya itu 55 persen. Di sini kami meminta maaf kalau itu pada makalah kami itu tidak terbuat soalnya untuk nilai alpha-nya yaitu 5 persen atau 0,05. nah, jadi di sini untuk alpha-nya itu 0,05 dan 2 oh, maaf di sini seharusnya 9 jadi 0,05 itu bermainin 9 jadi hasilnya 3,18 jika dilihat pada table app. Terima kasih kembali ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada pemateri. Bagaimana saudari Cici apakah jawabannya bisa diterima atau masih kurang mengerti? Berarti 0,05 29 itu dari 3,18 terus kita cari di table F jadi dapatnya 0,05 bagaimana pemateri ini untuk 0,05 itu adalah alfanya dimana alfanya itu kita mencari 5% jadi 0,05 nah karena materi kami makalah kami tidak disebutkan alfanya kami mohon maaf untuk kesalahan kami jadi di situ alfanya diketahui 0,05 dan untuk nilai 25 itu itu juga kesalahan kami mohon maaf di situ adalah 9 dimana 9 itu didapat dari dekat pembilangnya n dikurang 1 dimana n itu adalah 10 dikurang 1 jadi 9 jadi untuk F tabelnya itu 0,05 berbanding 9 jadi kita lihat pada tabel F maka hasilnya itu 3,18 terima kasih bagaimana bagaimana saudari Cici apakah sudah mengerti jadi intinya itu kita lihat pada tabel F iya mengetahui nilai baiklah jawabannya bisa dimengerti terima kasih kembali ke moderator baiklah terima kasih kepada pemateri dan saudari Cici selanjutnya pemateri ada yang ingin menjawab pertanyaan berikutnya saya moderator kepada saudari Cici saya persilahkan untuk Pirda Pirda ya untuk menjawab pertanyaan Pirda baiklah kepada saudari Pirda saya harap untuk disimak dan untuk audiens lainnya jika ingin menambahkan jawaban nanti dipersilahkan ya baiklah saya akan mencoba menjawab dari pertanyaan Pirda dimana pertanyaannya itu bagaimana cara membedakan antara uji Pister dan uji F. Mark Charlie kita lihat pada di dalam makalah bahwa uji Pister itu kan yang membedakannya itu terletak pada langkah-langkah atau prosedur dalam menggunakan uji tersebut kita lihat pada uji Pister itu dia tidak digunakan untuk hanya digunakan untuk menguji dua kelompok data saja sedangkan pada uji F. Mark Charlie ini bisa digunakan untuk menguji data kelompok lebih dari dua dan dapat digunakan untuk uji homogenitas pada uji t-sample independent dan perbedaannya lain perbedaan lainnya yaitu pada langkah-langkah kita lihat langkah-langkah pada uji Pister ini dia tidak langkah keduanya langsung menentukan harga harga rata-rata X bar-nya sedangkan pada uji F. Mark Charlie dia langkah keduanya itu mencari standar depiasi terbesar dan terkecil pada masing-masing data dengan menggunakan tabel bantu terus pada mungkin itu saja perbedaannya kembali kepada moderator baiklah terima kasih kepada saudari Siti bagaimana saudari Pirda apakah bisa dimengerti jawabannya untuk audiens ada yang ingin menambahkan jawaban jadi yang menjadi perbedaan antara dua model ini tadi pada bagaimana saudari Pirda terputus suaranya moderator sinyal saya ini kurang silahkan lanjutkan kepada Pirda jadi yang membedakan antara keduanya itu hanya pada langkah-langkah seperti itu dan bahwa uji Pirda itu hanya menguji dua kelompok data saja sedangkan pada uji untuk menguji data kelompok lebih dari dua begitu saudari seperti itu terima kasih bagaimana saudari Pirda apakah jawabannya bisa diterima saya rasa jawaban dari saudari materi tadi bisa diterima oleh saudari Pirda selanjutnya untuk saya ingin menjawabkan jawaban saya ingin menjawab pertanyaan Nino moderator pada saudari Dina saya persilahkan baiklah disini saya mencoba menjawab pertanyaan saudari Nino dimana saudari Nino tadi bertanya tentang apa yang dimaksud dengan tingkat akurasi dan presisi pada uji Fmax Hartley disini tadi sudah dijelaskan oleh saudari Siti dimana karena hanya membandingkan varian terbesar dan varian terkecil uji ini dipandang kurang kuat tingkat akurasi dan presisi jika dibandingkan dengan uji homogenitas lainnya dimana tingkat akurasi adalah tingkat kedekatan pengukuran kuantitas terhadap nilai yang sebenarnya sedangkan yang presisi adalah suatu sistem pengukuran disebut juga disebut dengan reproduktivitas reproduktivitas adalah sejauh mana pengulangan pengukuran dalam kondisi yang tidak berubah mendapatkan hasil yang sama disini saudari Nino bisa lihat gambarnya disini terdapat nilai terdapat gambar yaitu nilai sesungguhnya akurasi nilai terukur presisi nilai apakah jelas saudari Nino gimana saudari Nino apakah bisa dimengerti gimana akurasi ini akurasi ini menunjukkan akurasi ini menunjukkan kedekatan hasil pengukuran dengan nilai sesungguhnya sedangkan presisi ini adalah untuk menunjukkan seberapa dekat perbedaan nilai pada saat dilakukan pengulangan pengukuran kembali kemoderator baiklah bagaimana saudari Nino apakah bisa diterima jawabannya atau sudah dimengerti atau bisa atau belum dimengerti mak moderato sepertinya saudari Nino terkendala dengan sinyal tidak ada kayaknya di room ini keluar kayaknya baiklah audiens sepertinya saudari Nino ada terkendala sinyal ini saudari Nino ada ada Japri katanya belum bisa login bagaimana ya Bu sudah tidak masalah nanti tutup saja langsung baiklah mungkin itulah hasil diskusi kita hari ini sudah beberapa pertanyaan yang sudah dijawab dan dengan berakhirnya diskusi dan berakhirnya tanya jawab maka berakhir juga diskusi hari ini untuk audiens apabila saya ada kata selaku moderator saya mohon maaf kepada Allah saya mohon ampun sebagai selaku moderator saya pamit undur diri akhir kata saya tutup diskusi ini dengan Alhamdulillah dan saya akhiri dengan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi terima kasih saya lanjutkan saya lanjutkan ya terima kasih terima kasih terima kasih Jadi silakan nanti pilih yang rasa kalian paling nyaman untuk menggunakannya. Tidak harus menggunakan semuanya, itu saja. Tadi kita sudah ke pengujian hipotesis. Di pengujian hipotesis, itu banyak sekali pengujian. Ada pengujian T, Z, apalagi F, C kuadrat, terus uji normalitas, uji homogenitas, korelasi, dan seterusnya. Nah, sebelum ke semua itu, kita harus menggunakan uji asumsi klasik. Jadi uji asumsi klasik inilah yang kita akan bahas cuma dua. Ada yang namanya normalitas, ada yang namanya homogenitas. Nah, di sini ada juga linearitas, tapi kita tidak bahas. Yang kita akan bahas cuma normalitas sama homogenitas. Nanti ada yang pada sederhananya, ada yang berganda. Kita langsung ke uji normalitas. Jadi uji normalitas itu adalah sebuah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana penyebaran datanya. Apakah berdistribusi normal atau tidak. Semakin besar, kita sudah bahas kan kemarin distribusi normal, ini pengujiannya saja. Semakin besar penyebaran datanya, maka bisa dikatakan nanti datanya itu tidak berdistribusi normal. Jadi kalau sebaran datanya tidak terlalu besar, jadi dilihatnya dari apa? Dari simpangan baku standar deviasi atau variancenya. Kalau dia menyimpangnya tidak terlalu jauh, maka dia akan bisa dikatakan berdistribusi normal. Jadi agar dikatakan dia berdistribusi normal, syaratnya kemarin ada dua. Ingat nggak kasih? Untuk rata-rata bakunya nilainya berapa? Nol kan? Sedangkan untuk variancenya nilainya satu, variancenya yang baku. Berdasarkan pengalaman empiris, data yang lebih dari 30, nnya lebih dari 30, maka kita bisa asumsikan dia berdistribusi normal. Kita tambahkan satu syarat lagi, jika nnya lebih dari 30. Biasanya, jadi kalau sampelnya besar, maka dia akan mendekati, semakin mendekati datanya normal. Kenapa? Karena semakin mendekati populasi yang sebenarnya. Seperti itu. Kalau kita sampelnya, populasinya ada 100, kita ambil cuma 10 orang, itu kita tidak bisa katakan dia berdistribusi normal. Karena yang diambil sampelnya jauh kan? Kalau kita semakin dekat dengan populasi, maka bisa kita katakan distribusinya normal. Meskipun harus tetap diuji. Macam-macam uji normalitas sebenarnya banyak. Akan kita bahas, tiga macam saja sudah cukup. Jadi ada uji grafik, ada uji Lilifors, ada uji Kolmogorov-Smirnov, ada C kuadrat, ada C kuadrat, ada uji Sapiro-Wheel. Jadi dibahas, ada tiga. Uji grafik, dari distribusi normal, dari gambar kurva distribusi normal, maka kita akan dekati dengan garis diagonal. Maka kalau dia semakin dekat, maka dia akan berdistribusi normal. Ini menggunakan SPSS bisa nanti. Ini kita tidak akan bahas terlalu dalam, cuman kalian tahu kalau pakai uji grafik, ternyata pakai garis diagonal dari titik 0,0 ini. Kita tarik diagonalnya. Kemudian ada uji Lilifors. Dari kelompok lima sajikan tadi, saya rasa kayaknya ngambil di buku, buku Pak ini, buku Statistika Pendidikan itu. Mungkin terlalu ribet ya, terlalu ribet enggak menggunakannya. Rumusnya terlalu banyak kan ya. Untuk yang Lilifors, ada, saya lihat dulu di bukunya. Nanti ada Z tab-nya, kemudian menghitung apa lagi, L-nya ya. Oke, jadi tabel yang kelompok tadi itu bisa disederhanakan. Jadi kalian bisa hapus tabel satu, kolom Z tab-nya. Z tab-nya itu kan dia menggunakan masih yang kemarin, tabel kemarin itu kalau Z-nya 0, maka dia 0,00 kan ya. Nah, kalau kalian pakai 0,5 itu enggak perlu lagi tabelnya, langsung hasil sesungguhnya. Jadi enggak perlu ditambahkan double. Jadi langsung saja bisa hasilnya nanti 0,0495. Enggak perlu 0,4505 itu. Nah, ini saya tawarkan rumus yang penggunanya agak beda sedikit. Kalau memang lebih paham yang penggunaan dari pemakala tadi silakan, tapi kalau misalnya mau menggunakan ini juga silakan. Saya rasa ini agak sedikit sederhana, tidak terlalu rumit. Nanti kalian bandingkan saja. Nah, untuk metode Liliforce ini, dia datanya biasanya belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Masih datanya data tunggal seperti itu. Kemudian, ingat selalu pakai pengujian apapun, kita selalu membakukan data. Selalu ada nilai Z, ya kan? ZI. Nah, rumus ZI jangan lupa. XI dikurang X bar dibagi dengan simpangan bakunya. Nah, ini tabel bantuan yang akan kalian gunakan. Ada XI-nya, nilainya. Kemudian ada nilai Z-nya. Kemudian ada luas daerah dari Z-nya. Kemudian ada SX-nya dari sini nanti. Kemudian baru pengurangan. Sama saja, kalian mau menggunakan rumus apa saja, mau pakai yang tadi atau yang ini, silakan. Nanti akan sama saja. Persyaratan untuk menggunakan uji Liliforce, yang pertama data harus berskala interval atau rasio. Itu kuantitatif. Kemudian data tunggal yang belum dikelompokkan pada tabel distribusi frekuensi. Jadi, lihat dulu syaratnya kalau mau menggunakan sebuah metode. Kemudian dapat digunakan untuk banyak data besar maupun banyak datanya kecil. Nah, ini signifikasinya, signifikasi ujinya, pengujiannya. Nilai mutlak dari FX dikurang SX itu dibandingkan dengan nilai Liliforce-nya, nilai tabel Liliforce-nya. Jadi, ketika kalian menggunakan uji Liliforce, maka gunakan tabel Liliforce. Jangan menggunakan tabel Kolmogorov. Nanti hasilnya berbeda. Jadi, dia membandingkan nilai FX dengan SX-nya, dengan tabel Liliforce. Jadi, selisih antara FX, luas daerah Z tadi dengan luas daerah X-nya tadi, yang terbesar, dikurang dengan nilai tabel Liliforce. Maka, HO-nya akan diterima. Kalau HO-nya diterima tadi, berarti H1 atau HA-nya, tandingannya itu ditolak. Ini contohnya. Semakin banyak contoh, mungkin akan semakin mengerti. Silahkan dilihat. Berdasarkan data uji statistik dari 18 mahasiswa, ini datanya, alfanya 5%. Jadi, lihat alfanya juga. Jadi, ketika kalian menentukan nilai tabel, kalian lihat dulu alfanya. Alfanya berapa? Kalau 5%, lihatlah tabel yang di 5%. Kalau dia 10%, lihatlah berarti dia di 10%-nya. 0,05 untuk 5%. Kalau yang untuk 10% berarti 0,01. Kemudian saya lanjutkan. Ini sudah mau habis. Hipotesisnya kalian buat dulu. Tadi, HO. Populasinya selalu berdistribusi normal. Jadi, klaim kalian itu selalu berada di H0. Asumsi awal kalian itu selalu diletakkan di H0. Sedangkan H1, itu tandingannya. Alfanya? Alfanya tadi 5% 0,0. Kalian masukkan di dalam tabel ini. Cari Z-nya dulu. Jadi, cari rata-ratanya dulu karena dia butuh rata-rata di sini. 45 dikurang rata-rata dibagi simpangan standar deviasinya. Hasilnya nanti ini. Kemudian kalian lihat, minus 1,4577 di tabel Z. Hasilnya berapa? Hasilnya ini. 0,0721. Kemudian SX. SX ini apa? F kumulatif dikurang dengan sigma F. Berarti, F kumulatifnya berapa di sini? 45 ada berapa? 1 kan? 1 dibagi berapa totalnya? 18. 1 dibagi 18 berapa hasilnya? 0,0556. Kemudian kalian kurangkan selisihnya berapa? 0,0721 dikurang 0,0556. Hasilnya ini. Hasilnya ini kalian bandingkan dengan tabel Lily Force. Tabel Lily Force ini, kalian lihat, alphanya tadi 0,05. N-nya 18. Kalian lihat di tabel Lily Force. Coba saya lihat dulu. Sebentar. Sebentar ya. Saya bandingkan tabel Lily Force. Ini ya. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Berapa tadi nilainya? N-nya 18. 18. Alfanya berapa? 0,05. 0,2 hasilnya. Bisa ngeliatnya ya caranya ya. N-nya berapa? N-nya berapa? Kemudian tarah nyatanya berapa? Berarti 0,2. Oke. Selanjutnya. Saya lanjutkan ke makalahnya tadi. Saya lanjutkan. Nilai tadi ya. Nilai selisih ini totalnya tadi itu 0,1469. Kalian bandingkan dengan 0,200 yang tabel tadi. Ternyata 0,1 ini kurang dari yang nilai Lily Force tabel. Berarti HO-nya diterima. Kalau HO-nya diterima, asumsi kita tadi apa HO? Populasi nilai ujian statistik berdistribusi normal. Berarti kesimpulannya, populasi nilai ujian statistik berdistribusi normal. Tampang ya? Silahkan gunakan yang mana yang menurut kalian lebih praktis. Mau yang tadi juga boleh, nggak masalah. Kemudian untuk Kolmogorov-Smirnov, ini sebenarnya sama. Sama, cuma tabelnya saja yang berbeda. Tabel kalau Kolmogorov dibuat oleh Kolmogorov. Jadi berbeda, pendekatannya berbeda. Lily Force sama Kolmogorov, cuma tabelnya saja yang berbeda. Caranya sama. Persyaratannya juga sama. Ini lihat, sama kan? Cuma simbolnya kalian bedakan saja. Misalkan FT sama FS. Sama saja. Sebenarnya menggunakan apa saja? Sama saja. Ini contohnya, dari 27 datanya ini. Alfanya 5 persen. Ini berat badan. Caranya sama. FT ini apa? FT tadi luas daerah yang ini. Luas daerah dari Z. Sedangkan FS apa? F kumulatif dibagi dengan F total. F kumulatif 67 ya. Kalian lihat yang tabel 1 dan 2 karena sama. Karena sama berarti ada 2 kan? F kumulatifnya berarti 2. 2 dibagi 27 hasilnya ini. 0,0741. FT-nya 0,0823 dikurang 0,0741 hasilnya ini. Kalian totalkan itulah nanti kolmogorov untuk yang nilainya, hitungnya. Nilai kolmogorov hitung. Sekarang kalian cari kolmogorov tabelnya. Itu saja. Jadi tabelnya, alfanya 0,05, n-nya 27. Kalian lihat di tabel. Sama. Caranya seperti itu juga. Cuma yang membedakan tabelnya. Kalau tadi 0,200 kan? Untuk n18. Ini n27, 0,254. Coba kalian lihat kan. Tadi kelompok 5 jadi sudah men-share juga ya di grup ya. Tabel kolmogorov, tabel apa namanya, Lili Force, tabel Z, tabel C juga sudah. Karena dia kurang dari, maka juga dia diterima. Sama kan? Sama persisnya caranya. Nah, kalau di buku yang tadi yang dijelaskan oleh kelompok berapa? Kelompok 5 tadi. Caranya agak sedikit berbeda ya caranya. Bingung ya. Jadi ada KP, ada P, ada A0, A1, satunya tadi. Ada FE, ada FO. Iya kan? Padahal nanti sebenarnya sama saja. Jadi silakan gunakan yang mana saja. Metodenya sama, tapi cara strateginya berbeda. Silakan. Yang mana yang menurut kalian tidak terlalu ribet. Atau kalian nanti bandingkan ya rumus yang digunakan kelompok tadi dengan rumus yang ini. Sama enggak? Soalnya samakan penggunaan rumusnya berbeda. Coba ya. Kemudian ada uji C kuadrat. Nah, C kuadrat, nilainya ini biasanya bukan X kuadrat ya. C kuadrat sama dengan sigma dari observasi, nilai observasi pengamatan dikurang nilai ekspektasi harapan dibagi ekspektasi juga. Sama, caranya sama dengan yang uji C kuadrat kelompok tadi. Cuman tabelnya, tabelnya lihat yang C kuadrat. Ini contohnya. Nah, kelihatan ya kalau yang tadi untuk yang Lilifor sama Kolmogorov, dia datanya data tunggal. Kalau C kuadrat datanya data kelompok. Caranya juga sama. Tinggal kalian tambahkan satu lagi langkah di sini, uji hipotesis. Nah, untuk yang statistik bentuknya apa HO ini? HO tinggi badan mahasiswa berdistribusi normal. Nah, parameternya apa berdistribusi normal? Jika C kuadrat hitung kurang dari C kuadrat tabel. Seperti itu. Nanti saya kasih langkah-langkahnya. Seperti apa. Nanti saya tambahkan di materi pengayaan. Nah, caranya sama. Kalian menentukan batas kelasnya. Batas kelasnya. Kalian ambil tepi-tepinya. Tepi kelasnya. Tepi kelas bawah, tepi kelas atas, bawah, atas. Nah, mungkin ada yang bingung kok cuman diambil yang salah satunya aja. Seperti yang dijelaskan oleh kolompok tadi. 45 sampai 49 yang diambil. Yang pertama 44,5. Kemudian kelas kedua 49,5. Kenapa diambil cuman satu-satu? Karena antara tepi atas kelas pertama dan tepi bawah kelas kedua itu sama. Lihat di sini. 144,5. Tepi bawahnya 144,5. Maka diambil satu. Jadi 139,5. Kemudian 144,5. Kemudian 149,5. Dan seterusnya. Nah, dari situ kalian dapatkan XI-nya. 139,5. 144,5. Kalian jadikan bakukan datanya. Bakukan datanya untuk tepi bawahnya 139,5. Dikurang rata-ratanya tadi. Dibagi standar deviasi. Nanti hasilnya minus 226. Kemudian untuk batas atasnya minus 164. Kemudian kalian ganti menjadi luas daerah. Luas daerah minus 2,26 itu 0,4881. Kemudian untuk minus 1,64. Luas daerahnya 0,4495. Kalian buat selisihnya. Buat selisihnya hasilnya ini. Nah, untuk OI. OI ini adalah frekuensi pengamatan. Ini kali ini.